Mereka membuat sembilan buah sumur resapan untuk menampung air hujan agar tidak menggenang. Gagasan membuat sumur resapan ada karena daerah SMP 211 sering dilanda banjir. Banyak kota di Indonesia, khususnya kota-kota besar langganan banjir setiap musim hujan datang. Bencana banjir ini selalu terjadi, salah satunya karena semakin berkurangnya tanah untuk resapan air. Penyebabnya, lahan yang seharusnya untuk resapan air malah ditutupi oleh gedung, rumahan, dan bangunan lain. Untuk menjaga terjadinya banjir ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat sumur resapan seperti yang dibuat di SMPN 211 Jakarta ini. Mereka membuat sembilan buah sumur resapan untuk menampung air hujan agar tidak menggenang. Gagasan membuat sumur resapan ada karena daerah SMP 211 sering dilanda banjir. Tambah lagi, semakin banyaknya perumahan di sekitar sekolah mereka yang menyebabkan daerah resapan air semakin berkurang. Sumur resapan ini menampung air hujan yang sengaja diarahkan masuk ke dalam sumur. Menurut saya sangat efektif sekali karena sumur resapan ini untuk menyerap banjir pada saat musim hujan nanti. Karena sekarang sudah masuk musim hujan sehingga sekolah kita takut untuk kebanjiran. Di musim hujan ini, SMP 211 tidak lagi banyak genangan. Tapi, perumahan sekitarnya masih bergulat dengan banjir kalau hujan turun. Jadi, dengan sumur resapan, saat hujan tidak banjir karena air ditampung. Sementara waktu kemarau, catangan air di sumur bisa dimanfaatkan. Selain pembuatan sumur resapan, hal lebih mudah yang bisa dilakukan adalah dengan pembuatan lubang resapan biopori. Caranya, tanah dilubangi sedalam 1 meter. Lalu masukkan air dan sampah basah hingga penuh. Nah, sampah-sampah basah ini akan memancing tumbuhnya organisme tanah seperti misalnya cacing yang akan membuat pori-pori dalam tanah. Kalau sumur resapan biasa itu relatif pasif modelnya. Sedangkan LRB ini aktif karena kita mencoba bekerjasama dengan organisme-organisme di dalam tanah. Mereka aktif membantu kita untuk membuat tadi lubang-lubang. Teknik biopori belum tentu berhasil di daerah yang air tanahnya dangkal. Biopori atau sumur resapan memang bisa mengurangi banjir. Tetapi, cara yang paling efektif untuk menjaga banjir adalah dengan tetap memelihara lingkungan sekitar. Gara-gara pemerintah lamban bikin itu, kanal timur gitu-gitunya lamban lah pemerintah. Anu, apa itu? Membuangan sampah itu, kanu. Soalnya, kalau hujan itu kan airnya di sungai pada penuh. Terus, sungainya buat pembuangan sampah jadinya airnya meluang. Apa itu? Anu. Karena masyarakat yang disitu kurang sadaran tentangnya sampah, sehingga mereka tuh mau buang sampah di mana-mana. Mau dikali kem, mau di jalanan, itu mereka tuh sebodoh amat. Anu. Karena banyak hutan yang cundul, sebab ditepangin. Masyarakat tuh masih kurang sadar akan kebersihan, jadi masih banyak yang buang sampah sembarangan, terus kurangnya saluran air. Pembuangan kerja waktu membersihkan selokan saluran-saluran air yang ada, dibersihin, Pak. Pak, pemerintah harus menyediakan tempat lagi buat pembuangan air, supaya masyarakatnya juga sadar untuk buang sampah sembarangan. Lebih banyak ditanamin pohon-pohonan mungkin ya, agar bisa menyerap air. Kerja bakli buat membersihkan kali-kali yang tersempat sampah.